Halo, jumpa lagi Nah, di video ini kita bakal ngebahas sedikit Sedikit aja tentang Garis paralel Oke, kita bakal ngebahas tentang Garis Paralel Oke, sekarang apa sih yang dimaksud dengan Garis paralel disini? Oke, dalam geometrik Paralel itu punya definisi kayak gini Misalkan kalian punya 2 garis Oke, kalian punya 2 garis Ingat, kalau garis itu Panjangnya itu tahingga gitu ya Dia gak punya titik awal Dan dia terus aja gitu jalan Nah, ketika 2 garis ini memiliki Kemiringan yang sama Dia bisa disebut sebagai garis paralel Dan bukan hanya itu, tapi dia berada Pada bidang yang sama Oke, bidang dalam geometrik itu punya Definisi sebagai Dia cuma punya 2 dimensi Dia cuma punya Panjang dan lebar maksudnya Punya panjang dan lebar, itu 2 dimensi ya Dia gak punya tebal gitu Nah, sekarang Kalau misalnya 2 garis ini adalah garis paralel Dan yang tadi adalah dia memiliki Kemiringan yang sama Apa konsekuensinya? Iya Kalau dia itu yang sama Berarti jarak dari sini ke sini Itu konstan Terus ya, sama Nah, iyalah kan kemiringannya sama Coba bayangin kalau misalnya Ada 2 garis yang katanya paralel Misalnya Sret, kayak gini Terus ada 1 lagi garis yang Begini Ini paralel gak? Enggak dong, kenapa? Kita lihat bahwa Ternyata jarak dari sini ke sini Yang gak konsen Berarti kemiringannya dia gak sama Nanti pada 1 titik Dia pasti akan berpotongan Nah Itu konsekuensi keduanya Bahwa garis paralel itu Tidak pernah berpotongan Gak berpotongan Antara 2 garis ini Oke Kita hapus dulu sedikit Nah Sekarang 2 garis paralel ini Bisa kita Kita kasih simbol lah Untuk menyatakan bahwa 2 garis ini paralel Kita kasih tanda panah Gini disini Oke Nah disini Gini Nah di sebelah sini juga kayak gini Oh, berarti 2 garis ini paralel Oke ya Nah Sekarang Ada 1 garis lagi Ada 1 garis tambahan Set Yang memotong kedua garis yang paralel ini Itu kita kenal dengan nama Garis transversal Oke Disini adalah Garis Transversal Coba Kita lihat Sebenarnya ada hal yang menarik disini Coba kalau kalian bisa lihat Coba lihat Apa yang menarik disini Oh ternyata garis transversal Ketika memotong 2 garis paralel ini Dia membentuk sudut Iya gak sih Oke Dia membentuk sudut Coba kita lihat ya Sudutnya ada berapa aja nih Disini dia membentuk sudut dong Oke Kalau gitu disini dia membentuk sudut gak Iya Dia juga membentuk sudut Di sebelah sini Dia membentuk sudut gak Sebelah sini Iya Dia membentuk sudut juga ya Terus sebelah sini Dia juga membentuk sudut Oke Jadi ada 4 sudut pada Yang Misalnya Ini A lah Kita namain A Oke Di A Disini di B Oh di A ada 4 sudut Di B gimana Di B juga kita bisa buat Disini ada Oh disini juga ada sudutnya nih Oke Disini gimana Oh disini juga ada sudutnya Oke Terus dimana lagi Disini juga ada Nah Disini terusnya Ada gak Oh ya ada lah Oke Disitu kita kasih tanda ya Disini ada sudutnya Coba lihat Karena ini 2 garis paralel yang dipotong oleh 1 garis transversal Ada gak sih kira-kira sudut yang sama Oke Misalnya kita kasih aja ya Kita kasih Langsung deh disini Misalnya disini Ini 70 derajat deh 70 derajat Nah Mana aja sudut yang besarnya 70 derajat Pada Sudut-sudut yang ini Sudah kita definisi Ada 8 8 biji ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini Mana juga sudut yang besarnya 70 derajat Ayo yang mana Oke Coba kita Identifikasi sebentar Kita lihat bahwa ini adalah 1 garis Iya Kalau 1 garis Dan dia dipotong oleh 1 garis lagi Oh ternyata sudut yang biru ini adalah suplementer Iya 70 dan berapa yang membentuk 180 derajat Itu disebut suplementer Oke Berarti kalau 70 dijumlahin sama sesuatu disini Dia harus jumlahnya 180 derajat Iya Nah berarti kalau kayak gitu Disini bisa kita tulis adalah Langsung aja ya 180 derajat dikurang 70 derajat Iya Berapa sih ya Itu adalah 110 derajat Oh ternyata Sudut yang ini Itu adalah 180 110 derajat Oke Ini sudut lah ya Ini gini ya 110 derajat Oke Berarti Kalau kayak gitu Yang disini berapa besar sudutnya Oh ternyata Dia juga komplementer terhadap Yang ini Iya gak Garis yang ini Komplementer Sorry Suplementer Nah berarti besar sudutnya berapa Yaudah Kalau dia dijumlahin Harus jadi 180 Berarti Tinggal 180 dikurang 110 ini Jadinya adalah Iya 70 derajat juga Nah Kelihatan kan sekarang Ternyata Sudut yang berhadapan ini Dia besarnya sama Oke Gimana dengan yang ini Harusnya sih sama Coba kalian buktikan sendiri Disini juga pasti hasilnya adalah 110 derajat Nah Mulai kelihatan dong Coba kita identifikasi yang garis yang bawahnya ini Oh Kalau disini 70 derajat Disini berapa Iya disini juga sama 70 derajat Karena garisnya kemiringannya sama Nah berarti disini juga adalah 70 derajat Eh sudut yang berhadapannya juga sama 70 derajat Yang ini 110 derajat Disini 110 derajat Nah kita bisa lihat hubungan-hubungannya Garis paralel ini ketika dipotong dengan satu garis tanpa Nah berarti Kalau kayak gitu Ini adalah Sudut yang berhadapan ini Sudut yang berhadapan Kita bisa buat disini Sudut yang berhadapan Nilainya sama besar ya Nilainya Sama Besar Berarti sudut disini Berhadapan kan 70 yang disini Sama 70 yang disini Oh dia nilainya sama besar Yang disini juga sama Oh dia sama besar 110 disini Oh dia sama besar Kemudian mana lagi yang sama besar Iya ini Dengan ini Ini Dengan ini Oke Coba kita bagi Nah kita sekarang kita bagi lagi Di dalam Bidang paralel Di dalam paralel ini Ya ini Ini kita kenal di dalam ya Kita anggap ini di dalam Dan yang disebelah sini Dan sebelah sini Itu kita anggap di luar Ya di paralel ya Nah Berarti yang di dalam ini Yang sama yang mana aja 70 disini sama 70 disini Tapi lihat letaknya deh Eh dia nyebrang dulu kan Ini anggap kayak jalan gitu ya Ini kayak nyebrang gitu ya Berarti ya Ini adalah Kita bisa kenal namanya adalah Sudut Yang samanya itu adalah Sudut Karena dia di dalam letaknya Berarti dia namanya adalah sudut dalam Eh dia nyebrang Berarti sudut dalam bersebrangan Nah Sudut dalam bersebrangan Sama kayak itu Nilainya juga sama besar Nye sudutnya Berarti yang sudut dalam bersebrangan Yang mana aja nih 70 yang ini Dengan 70 yang ini 110 yang ini Dengan 110 yang Ini Iya gak Nah ini kan bersebrangan nih Besar sudutnya sama lagi Yang di luar gimana Oh juga sama 70 dengan 70 disini Nilainya sama Tapi di luar Oke Berarti disitu adalah Sudut Luar Nah Tapi dia bersebrangan juga kan Bersebrangan Gimana nilainya Nilainya juga sama besar Oke Berarti lah ya Terus lanjut Lanjut Kalau gitu ada lagi nih Misalnya 70 70 dengan 110 Itu suplementer lah ya 110 dengan 70 disini Dia sama-sama di luar Tapi Sepihak Iya Sudut luar sepihak Kalau dijumlahin itu Besarnya adalah 180 dajat Oke Sudut luar Sepihak Oke Dia sepihak nih Satu Satu sisi lah gitu sama 70 Tambah 110 Ini sama-sama di luar nih Kalau dijumlahin Kalau dijumlahin Misalnya disini A Disini B Nama sudutnya Sudut Sudut A Dan sudut B Itu dijumlahin Akan menghasilkan 180 derajat Oke Sudut dalam sepihak Juga sama Kalau dijumlahin 180 derajat 110 sama 70 Tapi kita ingat-ingat aja Bahwa ini sebenarnya Turunan dari Ya suplementer-komplementer tadi Jadi yang perlu kalian Benar-benar ingat adalah Yaudah Ini cuma untuk Mempermudah aja ya Nah Coba gini Kalau kita sekarang punya soal Kayak gini Dia minta untuk Membuktikan Apakah kedua garis ini Paralel atau enggak Jadi kita punya Skema yang sama nih Hampir sama Oke Terus dia kayak gini Set Dipotong oleh satu garis Nah Terus disini Kita tahu bahwa Disini dia adalah 50 derajat Dan disini adalah 120 derajat Suruh membuktikan Garis A dan garis B Ini paralel Apa enggak sih Nah Coba kita lihat Eh 50 dan ini adalah Satu garis Berarti dia adalah Suplementer Berarti besarnya disini Adalah sisanya Supaya jadi 180 berarti disini Adalah 130 derajat Ya Berarti Kalau gitu disini Oh karena dia Kita lihat bahwa Di atas ini adalah Kalau kayak gitu Posisinya adalah 70 disini dan 70 disini Sama Ini namanya apa Ya Disini sama ya Nah Kalau gitu Misalnya kita langsung aja Disini 50 derajat Ayo Kalau di jumlahin Ini satu garis Jadinya cuma 170 Bener enggak sih Ya enggak lah Ya oke Berarti Kalau kayak gitu Kita bisa pakai Disini suplementer Berarti disini Supaya jadi 180 Disini 60 derajat Berarti Sudut Garis A dan garis B A dan B Itu Bukan Garis yang paralel Oke Garis Paralel Oke Paralel Ngertilah ya Sampai jumpa di video selanjutnya